Isu aliran sesat kembali mengemuka baru-baru ini usai munculnya kelompok bernama haqzat di Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur Pandegang, Banten. Seperti dilansir dari Youtube Official iNews pada 29 September 2021, bahwa kelompok haqzat diduga merupakan aliran menyimpang dari ajaran Islam karena melakukan sholat sunnah menghadap keempat arah mata angin. Berdasarkan berita yang beredar, kelompok haqzat muncul sejak tahun 2020 lalu dan kini sudah diikuti sebanyak 40 orang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pandegang pun terjun langsung ke lokasi untuk melakukan pembinaan. Ketua MUI Pandeglang, K.H.J.T.B. Hamdi Ma'ani menyebut pihaknya turut menggandeng Muspika dan juga Polres Pandeglang. Hamdi pun menyayangkan kemunculan aliran sesat haqzat ini karena menyimpang dari ajaran Islam. Begitu muncul kemudian diketahui Muspika dan MUI Kecamatan langsung menuju ke lokasi. Setelah seminggu kemudian kita bersama tim dari Polres dikumpulkan semuanya berjumlah 40 orang aliran haqzat. Yang dibawa ke semuanya adalah Bapak Syahid. Setelah dikumpulkan di Balai Desa Taman Jaya langsung kita beri pemahaman bahwa amalan yang dilakukan kelompok haqzat itu sangat mengimpang karena sholatnya menghadap empat arah. K.H.J.T.B. Hamdi Ma'ani ketua MUI Pandeglang. Pembinaan ini berbuah hasil usai salah seorang pembinaan kelompok haqzat berlama Syahid memutuskan kembali ke ajaran Islam yang benar. Sayangnya dua pentolan lainnya yakni Misran dan Haryati masih harus menjalani pembinaan di Polres Pandeglang. Alhamdulillah saat itu pun pimpinannya yang bernama Pasahi Tobat langsung. Hanya dua orang diantaranya yang bernama Misran dan Ibu Haryati tetap belum mau kembali ke ajaran yang benar. Akhirnya kami serahkan ke pihak Polres setelah itu dibina. K.H.J.T.B. Hamdi Ma'ani ketua MUI Pandeglang. Menurutnya kemunculan aliran sesat haqzat dipengaruhi faktor minimnya informasi soal ajaran Islam yang benar. Apalagi mayoritas pengikutnya ternyata masih punya hubungan kekerabatan satu sama lain. Karena mungkin ketidakmengertian mereka tentang ajaran Islam yang sebenarnya kemudian datang aliran itu diikuti sebatas keluarga yaitu hampir keluarga besar. K.H.J.T.B. Hamdi Ma'ani ketua MUI Pandeglang. Tetapi Alhamdulillah seminggu dibina ulama Pandeglang dua pimpinannya sadar. Setelah sadar kita kembalikan keluarga, dikumpulkan lagi semua pemimpinnya dan syahadat lagi. Semua sudah menerima untuk mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya dan meninggalkan perilaku yang dianggap sesat. K.H.J.T.B. Hamdi Ma'ani ketua MUI Pandeglang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.